Keadaan yang sehat dan terus semangat dalam belajar kimia Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur Simak penjelasan itu baik-baik ya Hal-hal yang akan kita pelajari dalam sifat-sifat keperiodikan unsur diantaranya Jari-jari atom Energi ionisasi Keelektronegatifan Dan afinitas elektron Mari kita pelajari satu per satu Pertama, kita akan belajar mengenai jari-jari atom Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron Ini pengertiannya ya, dipahami dulu Jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron Bagaimana sifat-sifat keperiodikan dari jari-jari atom untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan dan satu periode dalam FPU Mari kita teliti bersama-sama Yang pertama, untuk keperiodikan unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan Ingat, unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan itu berarti tersusun dari atas ke bawah Atau pada lajur vertikal sistem periodik unsur Kita ambil contoh, misalnya untuk litium dengan nomor atom 3, natrium dengan nomor atom 11, dan kalium dengan nomor atom 19 Coba kita konfigurasikan dulu masing-masing unsur ini Yang pertama untuk litium, nomor atomnya 3, konfigurasinya di kulit K2, di kulit L1 Jadi dia punya 2 kulit elektron, di mana kulit terakhirnya ditempati oleh 1 elektron Kalau diilustrasikan, nanti jadinya akan seperti ini kan Li punya 2 kulit elektron, dan di kulit terakhirnya terdapat 1 elektron Kalau misalnya diukur jarak dari inti atom ke kulit terakhirnya Nah, ini kan ya, dipergambarkan dengan tanda panah warna merah muda ini Nah, kemudian untuk Na dengan nomor atom 11 Konfigurasinya akan seperti ini kan K diisi dengan 2 elektron, L diisi dengan 8 elektron, dan M diisi dengan 1 elektron Jadi, Na11 itu terdiri dari 3 kulit elektron, di mana kulit terakhir terisi dengan 1 elektron Kalau diilustrasikan, ilustrasinya akan seperti ini Punya 3 kulit elektron, dan di kulit terakhirnya terdapat 1 elektron Karena jumlah kulitnya lebih banyak, otomatis nanti jarak dari inti ke kulit terakhirnya juga lebih besar Jadi, kalau dibandingkan, jari-jari atom dari Na itu lebih besar daripada Li Kemudian untuk K19, konfigurasinya seperti ini K2, L8, M8, N1 Dia terdiri dari 4 kulit elektron, di mana elektron terakhir atau kulit terakhirnya diisi dengan 1 elektron Kalau diilustrasikan, seperti ini Punya 4 kulit elektron, di mana kulit terakhir diisi oleh 1 elektron Jadi, jarak dari inti ke kulit terakhirnya akan lebih besar lagi, karena kulitnya lebih banyak Jadi, kesimpulannya, untuk unsur-unsur 1 golongan dari atas ke bawah atau dari Li ke Na Maka, jari-jari atomnya akan semakin besar Hal ini disebabkan oleh kenaikan atau bertambahnya jumlah kulit atom Ini ya, dalam satu golongan, jari-jari atomnya semakin besar Diingat ya Sekarang kita teliti, keperiodikan untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu periode Misalnya, itu punya Na11, NG12, dan AL13 Diingat kemarin, bahwa unsur-unsur yang terletak dalam satu periode itu berarti Tersusun dari kiri ke kanan dalam sistem periode 3 atau pada lajur horizontal Nah, coba kita konfigurasikan dulu masing-masing unsur Untuk Na11 Di kulit K kita isi dengan 2 elektron L8 elektron, dan M1 elektron Jadi, dia terdiri dari 3 kulit elektron Di mana di kulit terakhir terisi oleh 1 elektron Seperti ini ya Dia punya 3 kulit elektron Di kulit terakhirnya terisi oleh 1 elektron Jadi gini Dara alamnya Antara inti atom yang bermuatan positif Dan elektron yang bermuatan negatif Itu terjadi gaya tarik menarik Gaya tarik menarik itu menyebabkan atom sedikit mengkerut Sehingga jari-jari atomnya akan sedikit berkurang Nah, kemudian sekarang kita pindah dulu deh ke Mg Mg12 Mg12 kalau dikonfigurasikan seperti ini K2 L8 M2 Kalau diilustrasikan Mg punya 3 kulit elektron Dan di kulit terakhirnya Terdapat 2 elektron valensi Nah, jadi jumlah kulitnya sama dengan Na ya Karena kan mereka satu periode Tetapi Jumlah elektron valensi di kulit terluarnya Lebih banyak daripada punya si Na Nah, karena jumlah elektronnya lebih banyak Otomatis nanti gaya tarik Dengan intinya juga akan semakin besar Karena gaya tariknya semakin besar Makanya nanti atomnya semakin mengkerut Atom semakin mengkerut Berarti jari-jari atomnya Akan semakin kecil Jadi Untuk kulit atom yang sama Seiring dengan bertambahnya jumlah elektron Akan menyebabkan Atom semakin mengkerut Dan jari-jari atomnya akan semakin kecil Seperti itu ya Coba deh satu lagi Untuk Al13 Konfigurasinya K2 L8 M3 Jadi dia punya 3 kulit elektron Dimana di kulit terakhirnya Terdapat 3 elektron Nah, jumlah elektronnya kan lebih banyak lagi nih 3 Berarti nanti Gaya tarik menarik dengan intinya Akan lebih besar lagi Dan atomnya akan semakin mengkerut lagi Jadi kesimpulannya Untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu periode Jari-jari atomnya akan semakin kecil Jadi kesimpulan akhirnya Untuk jari-jari atom Dalam satu golongan Dari atas ke bawah Maka nilainya akan semakin besar Dan dalam satu periode Dari kiri ke kanan Nilainya akan semakin kecil Jadi Yang memiliki nilai jari-jari atom Yang paling besar adalah Unsur yang terletak di pojok kiri bawah Ingat ya Yang paling besar adalah yang di pojok kiri bawah Kita ke sifat keperiodikan yang selanjutnya Yakni energi ionisasi Energi ionisasi merupakan Energi yang diperlukan Untuk melepaskan elektron di kulit terluar Dipahami dulu pengertiannya Energi yang diperlukan Untuk melepaskan elektron di kulit terluar Yang harus kalian pahami Semakin mudah suatu unsur melepaskan elektron Maka energi ionisasinya akan semakin kecil Seperti kita teliti Sifat-sifat keperiodikan Dari energi ionisasi Untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan Dan satu periode Untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan dulu Kita ambil contoh Misalnya Li, Na, dan K Kita konfigurasikan dulu Untuk Li Dengan nomor atom 3 Konfigurasinya Sera 2 L1 Kalau diilustrasikan seperti ini ya Dia punya 2 kulit elektron Dimana kulit elektron terakhir terdiri dari 1 elektron Kemudian Na Konfigurasinya 281 Dia terdiri dari 3 kulit elektron Dimana di kulit terakhir jumlah elektronnya ada 1 Sedangkan K Sedangkan untuk K Dengan nomor atom 19 Konfigurasinya 2881 Jadi dia punya 4 kulit valensi Dimana kulit valensi terakhir mengandung 1 elektron Nah Jadi sudah kita bahas tadi ya Bahwasannya Dari Li ke K Atau dari atas ke bawah Dalam satu golongan Jari-jari atomnya semakin besar Atau jarak dari inti ke kulit terluarnya Itu semakin besar Nah Karena jarak dari inti ke kulit terluar semakin besar Nanti gaya tarik antara inti dan elektron di kulit terluarnya akan semakin kecil Karena gaya tariknya semakin kecil Elektronnya semakin mudah lepas Jadi kesimpulannya Dari atas ke bawah Untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan Karena jari-jari atomnya semakin besar Elektronnya semakin mudah lepas Karena elektronnya semakin mudah lepas Maka energi ionisasinya semakin kecil Jadi diingat Untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan Dari atas ke bawah Energi ionisasinya semakin kecil Bagaimana dengan keperiodikan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode Kita ambil contoh misalnya Na11, Mg12, dan Al13 Untuk Na11 konfigurasinya tadi sudah kita konfigurasikan seperti ini ya Sekarang kita ke Mg12 saja deh Mg12 konfigurasinya K2, L8, M2 Sama-sama mengandung 3 kulit elektron Tetapi di kulit terakhir terisi oleh 2 elektron Kalau diilustrasikan seperti ini Kalau diilustrasikan seperti ini Kemudian untuk Al13 konfigurasinya K2, L8, M3 Dia terdiri dari 3 kulit elektron Dan di kulit terakhirnya mengandung 3 elektron Seperti ini Nah, jadi dapat kita simpulkan disini Bahwa unsur-unsur yang terletak dalam satu periode Itu memiliki jumlah kulit valensi yang sama Jadi jarak dari inti ke kulit terakhirnya itu cenderung sama Tetapi jumlah elektronnya dari kiri ke kanan itu semakin besar Kira-kira Sekarang Untuk melepaskan 1 elektron Dan 2 elektron Lebih susah yang mana sih? Tentu saja akan lebih susah Ketika atom itu melepaskan lebih banyak elektron Jadi dapat disimpulkan dari Na ke Al Itu atomnya semakin susah untuk melepaskan elektron Karena semakin susah untuk melepaskan elektron Maka energi ionisasinya akan semakin besar Atau dibutuhkan energi yang semakin besar Untuk melepaskan elektron di kulit terluar Maka untuk unsur-unsur dalam satu periode Dari kiri ke kanan Energi ionisasinya akan semakin besar Kesimpulan terakhirnya Untuk energi ionisasi Sifat keperiodikannya Dari atas ke bawah dalam satu golongan Energi ionisasinya semakin kecil Dan dari kiri ke kanan dalam satu periode Energi ionisasinya semakin besar Atau dengan kata lain Dapat kita katakan bahwa Unsur dengan energi ionisasi paling besar Itu terletak di pojok kanan atas Ingat ya Untuk energi ionisasi Yang paling besar adalah Yang di pojok kanan atas Lanjutkan pembahasan kita Untuk sifat-sifat keperiodikan yang berikutnya Yakni afinitas elektron Afinitas elektron merupakan Besarnya energi yang dilepaskan Ketika suatu atom menarik sebuah elektron Jadi ini kebalikannya si energi ionisasi tadi ya Kalau energi ionisasi tadi kan Energi yang diperlukan Ketika suatu atom Melepaskan sebuah elektron Gitu kan ya Nah kemudian ada lagi Ke elektro negatifan Ke elektro negatifan Merupakan kecenderungan suatu atom Dalam menarik pasangan elektron Yang digunakan bersama Dalam membentuk ikatan Nah untuk sifat-sifat keperiodikan Dari afinitas elektron Dan ke elektro negatifan Itu sama dengan energi ionisasi Jadi dalam satu golongan Dari atas ke bawah Akan semakin kecil Dan Dalam satu periode Dari kiri ke kanan Akan semakin Besar Ingat ya Jadi Sifat-sifat keperiodikan Dari Afinitas elektron Ke elektro negatifan Dan energi ionisasi Itu sama Dari atas ke bawah Semakin kecil Dari kiri ke kanan Semakin besar Yang beda Cuma jari-jari atom Jadi disini Yang tidak kompak Cuma jari-jari atom Kalau jari-jari atom Kebalikannya Dari atas ke bawah Semakin besar Dari kiri ke kanan Semakin kecil Gitu ya Nah sekarang Kita langsung saja Ke contoh Contohnya seperti ini ya Diketahui ada Unsur-unsur Li3 Na11 Al13 S16 F9 Dan Cl35 Pertanyaannya Tentukan urutan kenaikan Unsur-unsur di atas Berdasarkan nilai Jari-jari atom Energi ionisasi Afinitas elektron Dan ke elektro negatifan Ingat disini Urutan kenaikan Karena urutan kenaikan Berarti kita Susun Unsur-unsurnya Dari nilai terkecil Hingga nilai tertinggi Gitu ya Nah Bagaimana urutan kenaikan Atau susunan Dari Yang nilainya Paling rendah Ke paling tinggi Dari Jari-jari atom Energi ionisasi Afinitas elektron Dan ke elektro negatifan Untuk dapat mengetahuinya Langkah pertama Yang kita lakukan Adalah Menentukan Letak unsur-unsur Tersebut Dalam SPU Oke Jadi pertama Kita Tentukan dulu Letaknya Dalam SPU Untuk mengetahui Letaknya Dalam SPU Tentu saja Kita harus Konfigurasikan dulu Untuk Li3 Dia punya Tiga elektron Konfigurasinya K2 L1 Dia terletak pada Golongan 1A Periode Kuliknya ada 2 Berarti Periode 2 Kemudian Untuk NA11 Konfigurasinya K2 L8 M1 Golongan 1A Periode 3 Untuk AL13 Konfigurasinya K2 L8 M3 Maka Dia terletak Pada Golongan 3A Periode 3 Lanjut Sekarang Untuk S16 Konfigurasinya K2 L8 M6 Berarti Dia Golongan 6A Periode 3 Kemudian Kita punya S9 K2 L7 Golongan 7A Periode 2 K2 Kemudian Ada CL35 Konfigurasinya K2 L8 M18 N7 Maka dia Golongan 7A Periode 4 Nah Setelah Setelah kita Konfigurasikan Semuanya Kita susun Unsur-unsur Yang diketahui Tadi Dalam Tabel Sketsa Atau Sketsa Tabel Dari SBU Jadi Tadi Periode Ada Periode 2 3 Sama 4 Kita Buat Sepertunya Saja Sesuai Dengan Unsur-unsur Yang diketahui Saja Tidak Usah Dibuat Lengkap Kemudian Golongannya Tadi Ada Golongan 1A 3A 6A Dan 7A Gini Terus Kita Letakkan Unsur-unsur Yang diketahui Tadi Dalam Tabel Yang pertama Tadi Ada Li Dengan Nomor Atom 3 Dimana Li Dalam Nomor Atom 3 Itu Terletak Pada Golongan 1A Periode 2 Maka Li Kita Letakkan Disini Kemudian Ada Na Yang Terletak Pada Golongan 1A Periode 3 1A Periode 3 Na Disini Kemudian Ada Al Yang Terletak Pada Golongan 3A Periode 3 Golongan 3A Periode 3 Al Letak Disini Kemudian Ada S Golongan 6A Periode 3 Golongan 6A Periode 3 Disini Kemudian F Golongan 7A Periode 2 7A Periode 2 Kemudian Ada CL Golongan 7A Periode 4 7A Periode 4 8A Oke Oke Nah Sekarang Kita Susun Dulu Berdasarkan Kenaikan Jari-jari Atom Atau Kita Susun Dari Yang Jari-jari Atom Terkecil Hingga Terbesar Diingat Sifat Keperiodikan Dari Jari-jari Atom Dari Atas Kebawah Semakin Besar Kiri Kekanan Semakin Kecil Dengan Kata Lain Yang Paling Besar Adalah Yang Paling Pojok Kiri Bawah Dan Yang Paling Kecil Adalah Yang Pojok Kanan Atas Berarti Untuk Menyusun Unsur-unsur Ini Dari Yang Jari-jari Atom Paling Kecil Kita Mulai Dari Pojok Kanan Atas Yang Terletak Di Pojok Kanan Atas Disini F Berarti F Kemudian Bawah Ada CL Terus Kita Semakin Kecil Ada S Kemudian Ada AL Kecil Lagi Ada RI Sama NA Berarti LI Baru MA Gini Kemudian Yang B Untuk Energi Ionisasi Energi Ionisasi Sifat Keperiodikannya Kan Tadi Berkebalikan Berkebalikan Dengan Jari Atom Jadi Dari Atas Ke Bawah Semakin Kecil Dan Dari Kiri Ke Kanan Semakin Besar Atau Yang Paling Besar Itu Kan Yang Paling Pojok Kanan Atas Dan Yang Paling Kecil Itu Berarti Pojok Kiri Bawah Berarti Kita Mulai Dari Kiri Bawah Yang Paling Kiri Bawah Disini Adalah NA Kemudian LI Nah Semakin Ke Kanan Kemudian AL S Dan Ada CL S Yang Lebih Kecil Adalah Yang Lebih Bawah Berarti CL Baru S Ini Nah Kemudian Yang C Untuk Afinitas Elektron Untuk Afinitas Elektron Sifat Keperiodikanya Kan Sama Dengan Energi Ionisasi Berarti Sama Persis Ya Tinggal Kita Tulis NA LI AL S CL F Terakhir Untuk Ke Elektron Negatifan Sifat Keperiodikanya Sama Dengan Afinitas Elektron Sama Dengan Energi Ionisasi Berarti Sifat Keperiodikanya Seperti Ini Ya NA LI AL SCL S Kira Kira Seperti Itu Selain Sifat Sifat Keperiodikan Yang Sudah Ibu Sampaikan Tadi Pada Pertemuan Kali Ini Ibu Juga Akan Menyampaikan Sifat Keperiodikan Dari Sifat Logam Dan Titik Lelah Sekaligus Titik Sekarang Kita Bahas Dulu Keperiodikan Sifat Logam Untuk Unsur-unsur Yang Terletak Dalam Satu Periode Atau Dari Kiri Ke Kanan Sifat Logam Semakin Besar Jadi Dalam SPU Unsur-unsur Disusun Dari Kiri Ke Kanan Menurut Keteraturan Seperti ini Jadi Yang Paling Kiri Itu Logam Kemudian Metaloid Atau Semi Logam Dan Kemudian Non Logam Kemudian Untuk Unsur-unsur Yang Terletak Dalam Satu Golongan Dari Atas Ke Bawah Sifat Logam Semakin Besar Sekarang Untuk Titik Lalah Dan Titik Didi Untuk Unsur Logam Dari Atas Ke Bawah Titik Lalah Dan Titik Didi Semakin Rendah Kemudian Untuk Unsur Non Logam Dari Atas Ke Bawah Titik Lalah Dan Titik Didi Semakin Tinggi Untuk Keteraturan Titik Lalah Dan Titik Didi Pada Unsur-unsur Yang Terletak Dalam Satu Periode Untuk Titik Lalah Keteraturannya Titik Lalah Akan Naik Sampai Maksimum Pada Golongan 4A Kemudian Turun Secara Teratur Sedangkan Untuk Titik Didi Titik Didi Akan Naik Sampai Maksimum Pada Golongan 3A Kemudian Turun Secara Teratur Oke Anak-anak Demikian Dari Penjelasan Ibu Mengenai Sifat-sifat Kepariotika Unsur Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Jangan Lupa Kerjakan Tugasnya Dengan Baik Terima 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 Terima